Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Mobil bekas masih begitu diminati pembeli sampai sekarang ini Tengah kenyamanan yang paling baik saat dikendarai menjadi salah satu alasan Banyak yang masih fanatik membeli tipe ini Namun dibalik itu semua, harga tetap jadi pertimbangan utama ketika membeli mobil bekas Kabarnya nih, mobil bekas taksi dibanderol dengan harga yang cukup murah lho Cuma 60 jutaan saja Kira-kira merek apa saja kah itu? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah harga mobil bekas taksi Limo mulai 60 jutaan rupiah Versi dari NHIS Intro Mobil bekas yang dijual di pasaran tidak selalu dari pemakai pribadi atau perorangan Ada juga mobil second yang bekas digunakan sebagai transportasi umum seperti taksi Tentunya mobil yang dijual tersebut tidak serta-merta Dengan kondisi apa adanya seperti saat digunakan sebagai transportasi umum Tetapi barang yang akan dijual sudah melalui berbagai proses atau tahapan Sehingga kondisinya menjadi lebih bagus kembali Meski sudah dilakukan berbagai restorasi Harga yang ditawarkan untuk mobil bekas taksi juga terbilang sesuai dengan pasaran Yakni mulai dari 60 jutaan rupiah Maka tak perlu khawatir nih guys Mobil ekstaksi ini bisa jadi pilihan kalian Yuk simak daftarnya Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Terima kasih telah menonton! Toyota Limo 2011 Toyota Limo ini juga disebut-sebut sebagai saudara kembar dari Toyota Vios Yang sebelumnya telah diluncurkan sejak tahun 2003 silam Mengingat kedua mobil ini memiliki banyak persamaan pada sisi tampilan desain dan mesin yang diusungnya Spesifikasi dari Toyota Limo ini tak jauh berbeda dengan saudara kembarnya Terutama pada desain dan juga mesin Hanya saja ada beberapa fitur yang telah dihilangkan pada Limo ini agar harganya dibanderol lebih terjangkau Untuk sisi desain, sedan besutan Toyota ini memiliki tampilan yang tajam dan mewah pada seluruh sisi luarnya Mulai dari tampilan fisik depan Limo generasi terbaru memiliki desain yang lebih fresh dengan lampu yang cukup besar Dimana pada desain fisik Toyota Limo tersebut dilengkapi dengan multi reflektor berlampu HID Terlihat tegas serta dipadukan dengan bumper tipe trepzoidal Safe yang dikombinasikan dengan grill radiator berwarna hitam Yang terkesan menyambung dari lampu depan kedua sisinya Membuat mobil ini nampak begitu lebar Menghasilkan kesan mewah dan juga sporty Toyota telah membenamkan komponen mesin handal pada sektor dapur pacunya Hal tersebut terbukti dengan disematkannya tipe mesin 2NRFA Empat silinder berteknologi DOHC Dual VVTi Yang memiliki kapasitas kubikasi hingga 1496 cc Bicara harga bekasnya, mobil ini pun dibanderol 65 juta saja Nisan Almera 2013 Bagi sebagian orang, nama Nisan Almera rasanya cukup asing terdengar Mungkin banyak yang belum mengetahui jika sebenarnya Nisan Almera ini Lumayan sering dijumpai terutama di ibu kota Pasalnya guys, Nisan Almera kerap dijadikan kendaraan operasional taksi berlogo burung Sedan mewah asal produsen Jepang ini sebenarnya memiliki beberapa cerita Yang cukup asik untuk ditelisik Karena dijadikan sebagai armada taksi Maka harga bekas Nisan Almera terpantau seperti terjerambap ke jurang Alias sangat jatuh Selain image merek Nisan yang dianggap memiliki harga spare part mahal Model Almera yang merupakan sebuah sedan Juga memiliki model yang kurang diminati di Indonesia Tak heran jika hanya sedikit orang yang tertarik untuk membeli unitnya Secara desain, mobil ini sebenarnya memiliki ruang kabin yang cukup lapang Almera dibekali dengan dua pilihan mesin Yakni 1200cc berkode HR-12DA Dan 1500cc dengan berkode HR-15DA Bertransmisi, memakai empat percepatan otomatis X-Tronic CVT Dan lima percepatan manual Pada tahun 2011 silam, pihak kepolisian Indonesia pernah membeli Almera Yang digunakan untuk keperluan mobil patroli Harga bekasnya saat ini sudah sangat murah Berkisar di angka 40 jutaan hingga 60 jutaan saja Tertarikkah membelinya guys? Hyundai Accent Beralih ke mobil Korea Ada Hyundai dengan seri Accent-nya yang kita bahas Hyundai Accent sendiri seperti halnya Mobil Korea memiliki bodi yang cukup tebal Dan desain menarik di kelasnya Sedangkan harganya mulai dari 50 jutaan hingga 70 jutaan saja Mobil ini pun juga tak terlalu kelihatan Kalau bekas taksi loh Karena desainnya memang sudah sangat modern Hyundai Accent XL dan Chakra sendiri Merupakan mobil jenis sedan yang diproduksi oleh perusahaan Hyundai Hyundai Accent dan Chakra Dirilis pada tahun 1995 oleh perusahaan PT Citra Mobil Nasional Yang dikenalkan secara bersama-sama dengan Hyundai Elantra Dari segi kualitas, mobil sedan ini sendiri Mempunyai kualitas yang cukup baik Bahkan mobil sedan ini masih tetap populer hingga saat ini Bagian mesinnya sendiri Hyundai Accent sudah dilengkapi Dengan mesin 1,5 liter injeksi Dengan 4 silinder segaris 12 katup SOHC Yang memiliki kapasitas mesin 1500 cc Dengan mesin seperti itu Mobil sedan ini sendiri mampu mengeluarkan daya maksimal Mencapai 87 HP Atau setara dengan putaran mesin 5500 RPM Sedangkan untuk torsinya sendiri Mampu mengeluarkan torsi maksimal Mencapai 131 Nm Atau setara dengan putaran mesin 3500 RPM Sudah sangat luar biasa bukan? Terima kasih telah menonton! Jika ingin mobil yang lebih murah lagi Kamu bisa mencoba Ford Laser bekas taksi ini Mobil dengan harga bekas 15 jutaan hingga 20 jutaan ini Cukup mumpuni loh Jika budget yang kamu miliki sangatlah minim Mobil ini terbukti hemat bahan bakar dan bandel Karena didesain untuk taksi Yang memiliki tingkat mobilitas tinggi untuk jalanan Indonesia yang banyak berlubang Suku cadangnya hingga pajaknya pun murah loh Bahkan komunitas Ford Laser ini juga tersebar di kota-kota besar yang siap membantu Jika kamu kesulitan mencari suku cadang Visi depan Ford Laser Cam terlihat serba minimalis Kental akan nuansa Jepangnya Dari seluruh jajaran laser Tipe Cam memiliki performa mesin paling buas Perlu diketahui sebelumnya Operasi mesin Ford Laser Cam 191 Menggunakan kapasitas 1800 cc 4 silinder segaris 16 katup DOHC Secara spesifikasi performanya Tak berbeda jauh dengan kembaranya Mazda Astina Daya yang dihasilkan oleh mesinnya mampu mencapai 140 HP Dan catatan torsi Sebesar 162 Nm Jika dibandingkan dengan modal saat ini guys Sebut saja Toyota Corolla Altis Maupun Honda Civic Tenaga Ford Laser Cam tak jauh berbeda Mungkin terdengar biasa saja ya Tetapi perlu menjadi catatan Tenaga yang ditawarkan oleh Laser Cam di eranya Sudah berhasil melampaui mobil-mobil di zamannya Nah untuk turunan tahun 1991 Mobil ini pun dijual dengan harga 20 jutaan saja Murah sekali bukan? Terima kasih telah menonton Toyota Soluna Salah satu mobil bandel dari Toyota yang pernah dijadikan taksi adalah Toyota Soluna Mobil ini harga bekasnya mulai dari 40 jutaan saja Dengan desain yang ramping cocok buat kamu yang menginginkan mobil compact untuk keliling kota Mobil Toyota Soluna yang bekas taksi tentu memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan dengan Soluna yang non-taksi Namun jika budget kamu minim maka Soluna bekas taksi ini bisa menjadi pilihanmu Tetap Soluna adalah salah satu dari sekian mobil tahun 2000an yang masih diburu penyuka mobil bekas atau mobil tua bangka alias motoba Konan sih para pemburu ini masih tergiur dengan desain eksterior yang masih terlihat sporty walau sudah lewat masa Kemudian juga harganya yang dibilang cukup terjangkau Dari segi dimensi ukuran bodinya cukup mirip dengan Toyota Corolla KE30 Adapun desainnya terkesan terlalu klasik Trend 1990an tidak bisa dibandingkan dengan mobil keluaran saat ini Di atas kertas mesin berkapasitas 1500 cc ini mampu menyemburkan daya hingga 100 hp setara 5000 rpm Ditambah buayan torsi maksimum mencapai 138 nm pada putaran 4400 rpm Memang jika dibandingkan dengan kompetitornya tenaga dari mesin Soluna memang kalah Namun menurut kami mesinnya sudah cukup nyaman loh untuk digunakan sehari-hari Banyak penggunanya mengeklaim bahwa Toyota Soluna mampu mencatat rekor 1 banding 10 dalam kota dan 1 banding 14 dalam perjalanan luar kota Kami pun optimis menobatkan Toyota Soluna sebagai salah satu sedan lawas terbaik soal keri iritan bahan bakarnya Sangat irit bukan? Bagaimana magian terus tertarika membeli mobil sedan bekas taksi? Kira-kira mana nih yang jadi favoritmu? Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!